Intro DPW Partai Perindo Sumbar bersama DPD Partai Perindo Kebupaten Pasaman Barat salurkan bantuan berupa sembako kepada korban terdampak kempabumi 6,1 Magnitudo di Kecamatan Talamau, Kebupaten Pasaman Barat. Bantuan yang disalurkan Partai Perindo kepada masyarakat terdampak kempa di Pasaman Barat merupakan bentuk kepudelan Partai Perindo kepada para korban kempa. Bantuan yang disalurkan kader Partai Perindo Sumatera Barat langsung diantar menuju titik sasaran masyarakat yang terdampak kempa. Bantuan sembako yang diberikan Partai Perindo diharapkan bisa meringankan beban yang dirasakan para korban bencana gempa bumi di Pasaman Barat. Tak hanya bantuan sembako, Partai Perindo Sumbar bersama saya Partai Gerkindos Sumbar juga memberikan bantuan selimut kepada korban gempa bumi yang tinggal di tenda pengungsian. IA Priatna, Ketua DPW Perindo Sumbar saat meninjau lokasi rumah korban yang rusak akibat gempa bumi menghimbau para korban akan bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Mahendra Kapur, salah satu masyarakat korban gempa mengucapkan terima kasih atas kepedulian Partai Perindo kepada korban gempa Pasaman Barat dan berharap Partai Perindo juga bisa membantu dalam memperbaiki rumah mereka serta bantuan untuk kebutuhan sekolah anak-anak mereka Pasca Gempa. Hari ini kita datang dari Partai Perindo memberikan bahwa kita berhubungi masyarakat melalui peduli Perindo, kita datang langsung ke desa Tengah Mau, negari Gajai untuk memberikan bantuan seperti ini, makanan lainnya. Ini untuk bekal mereka menghadapi situasi Pasca Gempa. Ini Pak perwakilan dari masyarakat, mohon meminta bantuan dari Partai Perindo, Pak. yang apalah, apalah kami saling membutuhkan kali, Pak. Sangat membutuhkan kali bantuan dari Partai Perindo. Kalau bantuan untuk rumah, Pak. Rumah kami tidak layak ungi lagi, Pak. Rumah untuk, kalau misalnya, untuk anak biasa, sebalah, Pak. Itu saja. Oh iya, sekarang ini kan untuk makanan, Pak. Nah, logistik lah, kan. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.